Panji Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 28. Kalau yang mengikuti dicengkeram kecemasan, yang diikuti sebaliknya malah riang gembira. Berjalan perlahan-lahan sambil bercakap-cakap. Bagaikan tingkah pemburu, mereka mengambil jalan di lareng gunung curam. Tianleng benar-benar tersiksa perasannya, tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengikuti saja kurang lebih. Dua puluhan tombak di belakang mereka. Ketika matahari tenggelam, barulah kedua nona itu berhenti di sebuah kuil kecil. Cici, hari sudah malam, kita bermalam di kuil ini saja kata Busong. Siaubun mengangguk, baik, sehari suntuk perut kita tak terisi. Mari kita buat sate kelinci yang ku tangkap di hutan tadi, sahut Siaubun. Sambil bercakap-cakap di seling tertawa-tawa, kedua nona itu membuat api dan membakar kelinci. Tampaknya mereka riang gembira. Tianleng yang bersembunyi di balik sebuah batu yang berada sepuluhan tombak di luar kuil, hanya mengigit jari saja. Bau sate kelinci yang dibawa oleh angin malam, benar-benar mengelitik perutnya. Air liurnya pun beberapa kali terpaksa ditelannya. Tetapi karena sikap kedua nona yang begitu dingin, ia tak berani menghampiri ke dalam kuil. Terpaksa ia mengawasi mereka di luar saja. Menjelang tengah malam, tak terdengar lagi percakapan kedua nona. Rupanya mereka tidur nyenyak di dekat api unggun. Sebaliknya Tianleng tak berani memejamkan matu karena khawatir kedua nona itu lenyap. Tiba-tiba dari dalam kuil terdengar suara helaan napas. Tianleng terkejut. Jelas itulah suara helaan napas busong. Benar-benar ia tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia memeranikan diri menghampiri ke dalam kuil. Melangkah ke dalam ruangan kuil, barulah hatinya lega. Kedua nona itu tidur di samping api unggun. Adik bun adik song, Tianleng membangunkan dengan perlahan-lahan. Xiao bun menggeliat bangun, eh, orang sipok, mengapa kau kemari lagi apakah adik song sakit sahut Tianleng? Tiba-tiba darah itu menjelat bangun. Aku sakit atau tidak? Apa pedulimu? Ia tengkurap lagi. Tianleng terkesiap, serunya, adik berdua mengapa kalian ini? Xiao bun tertawa-tawar, apakah kau benar-benar menaruh perhatian kepada kami biarlah langit dan bumi menjadi saksi isi hatiku? Mengapa kau tak dapat memaafkan aku lalu mengapa kau? Tianleng menghela napas, mengapa bisa terjadi hal itu? Ah! Tianleng masih menanyakan keadaan bu song. Jangan khawatir, dia hanya masuk angin karena mendongkol, jawab Xiao bun. Ia memberi minum darah itu sebutir pil. Tak berapa lama darah itu pun sudah dapat bangun. Tetapi ketika melihat Tianleng ia segera melengus. Sampai sekian saat Tianleng terlongong-longong, baru ia dapat berkata, apakah kalian masih marah kepadaku seumur hidup membencimu? Takkan ku lupakan selama-lamanya teriak bu song dengan marah. Sekarang jangan turut campur urusan kami lagi celetuk Xiao bun. Tianleng menghela napas, jika kalian tak mau pulang, aku pun takut menemui lu dan cuci ampu dan ikut saja pada kalian terus. Xiao bun tertawa mengikik, percuma kau ikut, toh takkan ku pedulikan. Apakah kalian sungguh-sungguh membenci aku sedemikian rupa Tianleng tertawa getir? Coba katakan apa maksudmu mengintil aku Xiao bun tertawa dingin. Untuk minta kalian pulang. Boleh tetapi paling tidak harus memenuhi sebuah syarat kata Xiao bun. Jangankan hanya sebuah, tujuh-delapan bahkan sepuluh syarat pun aku sanggup memenuhi sahut Tianleng serentak. Xiao bun tertawa, ah, sebenarnya bukan syarat yang sukar. Hanya asal kau mau mengatakan dengan sejujurnya ah, aku tak pernah bohong. Silakan adik bun bertanya. Xiao bun memberi lirikan kepada bu song, ujarnya, apakah pernikahanmu dengan kisemuan itu keluar dari setulus hatimu? Bukan, tetapi karena didesak oleh ayahmu sahut Tianleng tegas. Kau tak cinta padanya. Ini dia pernah menolong jiwaku dengan ilmu hian imkyu choan dan karena itu ia telah kehilangan kehormatannya. Maka, di mana ia sekarang? Di rumah ayahmu di gunung Taihengsan. Xiao bun tertawa datar dan berpaling kepada bu song. Adik, pertanyaanku sudah selesai. Bu song mendengus, serunya. Eh, sampai berapa jauh telah kau pelajari ilmu dalam kitab petbi siang jin itu ah, belum seberapa, sahut Tianleng. Apakah ada ilmu mengobati binatang beracun jenis tok jong ada, tetapi aku belum sempat mempelajari. Hektometer, pertanyaanku pun selesai itu ada sisa sate kelinci, silakan makan. Aku tak lapar. Kau takut sate itu beracun bu song delikan mata. Ah, adik song terlalu menghina kata Tianleng terus menyambar paha kelinci dan dimakannya. Tetapi begitu daging kelinci masuk ke dalam perut, perutnya seperti diaduk. Serangkum hawa memuakan menghambur ke atas. Kepalanya serasa pusing dan beluk jatuhlah ia tak sadarkan diri. Hola, Tachi, rencana kedua, berhasil bu song tertawa mengikik. Jangan lagi kedua, sampai habis pun tentu berhasil sahut siobun, mana ayam malasnya? Bu song mengambil seekor ayam hutan dari meja. Kaki ayam itu diikat kencang. Siobun menyambut dengan gembira. Di robeknya baju Tianleng sedikit di bagian dada. Rencana ketiga mungkin tak berhasil tiba-tiba bu song berkata. Apa sebabnya siobun heran? Jika aku, tentu tak mau kemari. Siobun tertawa, sayang wanita itu tak secerdas kau. Jika ia tak datang. Aku berani memberikan kepalaku kepadamu. Apa yang hendak kau tulis? Sederhana saja, lihatlah siobun segera menusuk ayam hutan dan memotes kepalanya. Kemudian ia menggunakan darah ayam itu untuk menulis di baju Tianleng. Kepada istriku senwan. Aku terkena racun, jiwaku tak dapat tertolong entah siang entah malam tentu mati. Harap lekas datang ke puncak Chengliong ma gunung tiam jongsan di kuil gunung. Tianleng. Di belakang baju itu ditulis pula kata-kata, penting. Wanita hina itu jika menerima surat ini tentu segera datang dan tentu menangis sedih, kata siobun. Ya, ya, kita lihat pertunjukan itu di sini. Kemudian kita cari akal lagi untuk menyiksanya lebih lanjut. Ah, cici benar-benar cerdik eh, tetapi bagaimana mengirimkan surat ini? Dia sekarang adalah ketua Kepang. Anak buah partai Kepang banyak sekali. Asal kita mencari seorang anak buahnya, surat berdarah ini tentu segera disampaikan pada penerimanya. Tai hengsan jauh sekali. Taruh kata wanita itu segera berangkat paling tidak juga memakan waktu seminggu. Dalam jangka waktu sekian lama apakah takkan terjadi sesuatu? Bu Song menyatakan kekhawatirannya. Setelah menerima surat ini, dia tentu segera berangkat dan menempuh perjalanan siang malam. Mungkin dalam waktu tiga-empat hari tentu tiba di gunung Tai hengsan. Tentang terjadinya perubahan, memang sukar diduga. Tetapi paling tidak pemuda ini tetap berada dalam tangan kita. Benar, benar, Bu Song tertawa, tetapi sampai berapa lama kekuatan obat tidur itu? Jika orang biasa tentu tertidur selama 10 jam. Tetapi karena dia yang makan, mungkin hanya tahan 2 jam saja. Bu Song tertawa. Tiba-tiba ia mainkan jarinya menutuki seluruh tubuh Tian Leng. Nah, begini dia tentu tak berdaya lagi. Biarlah dia bangun tak jadi soal. Mengapa? Seluruh jalan darah di tubuhnya telah kututuki, hanya kutinggalkan jalan darah pemisu. Nanti kalau bangun, dia hanya dapat mendengar dan berbicara tetapi tak dapat bergerak. Mungkin tak semudah itu di luar dugaan Xiao Bun membantah. Eh, mengapa Bu Song terkejut? Apakah ada orang yang hendak melindunginya? Bukan begitu maksudku, Xiao Bun tertawa, aku khawatir ilmu tutukanmu tak mempang kepadanya. Bu Song terkejut, ya, ya, benar. Dia sudah mendapatkan pelajaran sakti dari Ed Bishoyang Jin. Mungkin dapat mengatasi tutukanku dengan mudah. Kedua nona itu menjadi bingung. Jika tak dapat melumpuhkan kepandainya atau memotong kedua kakinya, rasanya sukar untuk menguasai pemuda ini, akhirnya Bu Song berkata. Ah, tidak sampai begitu, Xiao Bun menghibur, meskipun kepandainya telah sempurna sehingga ia kebal ditutup jalan darahnya, tetapi dia tentu tak berdaya apabila diikat dengan semacam tali istimewa. Misalnya tali dari urat ular atau ulat sutra dan sebagainya. Tetapi benda itu sukar didapat. Dan saat ini kita berada di tengah gunung yang terpencil. Kemana hendak kita cari bantah Bu Song? Kalau kau dapat menyulap? Menyulap Bu Song terkejut heran, apakah kau sudah membawanya? Dari bajunya Xiao Bun mengeluarkan dua kerat otot tular besar, serunya, telah lama ku simpan benda ini. Bukan karena khusus untuk menangkap pemuda ini, tetapi memang menjadi alat-alat yang ku bekal. Ah, tak kira hari ini ada gunanya. Memang banyak hal-hal yang tak terkira. Ayo, kita ikat saja dia seru Bu Song. Darah itu segera menyambar tali dari Xiao Bun, terus diikatnya tubuh Tian Leng sekencang-kencangnya. Sekarang kita harus cari anggota Kei Pang untuk mengirimkan surat ini kepada perempuan hina itu kata Xiao Bun. Aku yang menunggu di sini, silakan Tachi yang mencari kata Bu Song. Setelah menyimpan robekan baju yang bertuliskan darah. Xiao Bun segera pergi. Ia tak paham jalan di gunung situ apalagi di tengah malam. Hampir sejam lamanya baru ia dapat mencapai kaki gunung dan berhasil menemukan seorang anak buah Kei Pang. Demi mendengar ketuanya sakit, pengemis itu pucat. Segera ia menyerahkan surat darah itu kepada kepalanya. Xiao Bun pun bergegas-gegas kembali ke gunung. Tiba di kuil, hari sudah hampir terang tanah. Tian Leng pun sudah terjaga tetapi matanya tetap meram dan terdiam. Kedua belah pipinya terdapat jalur bekas merah biru, mulutnya pun berdarah. Terang bahwa dia menerima beberapa tamparan dari Bu Song. Xiao Bun mengerutkan dahi, perempuan hina itu tentu beberapa hari baru dapat tiba kemari. Tak perlu buru-buru menyiksanya. Jika dia sampai mati, urusan malah menjadi. Dia pernah berjanji mengikat jodoh dengan aku. Sedang aku tak merasa kasihan sedikitpun kepadanya, mengapa kau berbalik hendak membelanya Bu Song melengking? Xiao Bun tertawa dingin, banyak sekalau hal-hal di dunia yang diluar dugaan manusia. Memang hati manusia sukar diduga. Dia sudah berjanji menikah dengan kau, mengapa bisa jatuh di pelukan lain orang? Sejak ini mungkin, dada Bu Song berombak keras, tunggu kalau perempuan hina itu sudah datang, dihadapannya nanti tentu akan ku bunuh lalu ku cincang perempuan hina itu, barulah hatiku puas. Apa katamu sekonyong-konyong Tian Leng membuka matu dan berteriak? Bu Song terkesiap kaget. Katanya kemudian, aku tak bicara padamu, mengapa kau bertanya? Tian Leng menyahut, jika kalian membenci padaku, bunuhlah segera tetapi jangan memaki aku sebagai orang yang tak kenal budi. Ketahuilah ia berhenti sejenak, lalu katanya pula, walaupun jagad raya tak terbatas luasnya. Tetapi kekuasaan Tian tiada batasnya. Janganlah Nona berdua lekas berputus asa. Apakah kau hendak menasehati kami bentak Bu Song dengan marah? Plak ia memberi sebuah tamparan lagi. Pipi Tian Leng makin bengap. Pemuda itu tak dapat menahan kemarahannya lagi, akulah yang buta sehingga tak dapat mengetahui bahwa kalian ternyata begini buas. Hektometer, kau toh sudah mendapat ilmu sakti dari Edbi Siang Jin, mengapa tak mampu melepaskan diri dari ikatan tali saja? Ayo, mari kita bertempur. Tian Leng benar-benar marah sekali. Ia mulai meronta-ronta, mengerahkan tenaganya. Hai, 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 Siao Bun tertawa, tali itu walaupun tampaknya kecil tetapi tak mudah putus. Asal kau mampu memutuskannya, tak perlu bertempur lagi, aku dan adik Song segera akan bunuh diri. Tian Leng menghentikan usahanya. Memang tak perlu dinasehati, ia sudah mencoba kekuatan tali itu. Jika bukan tali dari urat tular, tentulah dari ulat Tian Jan yang jarang terdapat di dunia. Betapun saktinya tentu tak mungkin dapat memutuskan tali itu. Ia menghela nafas, serunya perlahan, bilanglah, apa maksud kalian ini? Pada saatnya kau tentu tahu sendiri. Sekarang kau harus menderita beberapa hari dulu seru Bu Song. Adik Song, kasih tahu dan Siao Bun tertawa. Mengapa? Adik Song, kau toh seorang cerdik, mengapa harus kuterangkan lagi? Dia toh saat ini menjadi tawanan kita, takut apa kita kasih tahu padanya. Bu Song bertepuk tangan, serunya, ya, ya, benar. Toh perempuan hina itu baru 4-5 hari lagi datang. Kita beritahukan dia agar dia bisa merenungkan. Hati Tian Leng seperti disayat, serunya bilanglah, sebenarnya. Bu Song tertawa, biarlah ku beritahukan sekarang. Ki Seng Wan dalam 4-5 hari tentu datang kemari, Tian Leng terkejut, bagaimana kau tahu? Kamilah yang memanggilnya sahut Bu Song. Tak nanti dia menurut perintahmu, tentu tak akan datang kemari, jawab Tian Leng. Jika ia tak datang, kau akan ku bebaskan dan aku akan bunuh diri seru Bu Song. Apakah yang kalian rencanakan ini? Oh, kau sungguh-sungguh tak mengerti Bu Song tertawa. Dipandangnya baju Tian Leng yang robek dan bangkai ayam hutan, lalu tertawa mengikik, kami telah membuat surat palsu yang ditulis dengan darah ayam. Dan telah menyerahkan surat itu kepada anak buah Kek Pang supaya diantarkan ke Tai Hang San. Dalam surat itu ku katakan bahwa kau tengah meregang nyawa karena keracunan dan minta perempuan hina itu segera datang. Tanda petik. Keji sekali damprat Tian Leng. Terhadap manusia rendah budi semacam kau, terpaksa harus dihadapi dengan siasat begitu. Tunggu saja pertunjukan yang lebih bagus bila perempuan hina itu sudah datang nanti. Tian Leng tak dapat berbuat apa-apa kecuali menghela nafas dalam-dalam. Ia tahu bahwa keganasan kedua nona itu disebabkan kekecewaan hatinya. Hati yang patah karena merasa dikhianati cintanya. Diam-diam Xiaobun memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Ia tahu bahwa tindakannya terhadap pemuda itu terlalu ganas. Dan ia pedih sekali sebenarnya melakukan hal-hal yang di luar suara hatinya itu. Hari pun makin terang. Akhirnya Xiaobun menghela nafas, adik Song aku lelah. Harap kau yang menjaga dulu. Memang Xiaobun letih. Letih tenaga dan hati. Sekalipun saat itu ia mendapat kemenangan, tetapi hatinya rawan sekali. Tak beberapa lama ia pun jatuh teridur. Setelah memberi tamparan beberapa kali, hati bu Song pun longgar sekali. Karena mengingat kuil di situ sunyi senyap dan tak mungkin terjadi apa-apa, maka ia pun mulai layap-layap tidur. Tiba-tiba pada saat ia meram-meram ayam, serangkum angin dingin menghambur dari belakang. Ia terkejut dan cepat loncat bangun tetapi sudah terlambat. Angin itu merupakan angin tenaga tutukan jari yang tak bersuara. Pada saat ia hendak menggeliat bangun, jalan darah bagian Chiang Tai Hiat sudah terkena. Biluk, ia pun jatuh terkulai. Tetapi suara itu cukup membangunkan Xiaobun. Jelas dilihatnya bahwa seorang manusia aneh yang bermuka hitam sekali dan berambut putih, berpakaian warna merah tengah menutuk roboh bu Song. Dan kini orang itu tengah menyerangnya. Kejut Xiaobun bukan kepalang. Walaupun tengah tidur, tetapi suara yang timbul dari jarak beberapa puluh tombak jauhnya, dapat diketahuinya. Anehnya, manusia aneh itu muncul tanpa suara sama sekali, dan ker-ker serangannya pun luar biasa. Kalau bu Song tak roboh tentu dia tak mendengar suara apa-apa. Cepat-cepat Xiaobun menggelinding di lantai sampai lima tombak jauhnya, sehingga ia dapat terhindar dari serangan si orang aneh. Lekas bukakan ikatanku. Kau bukan tandingan orang itu terdengar Tian Leng berseru kepadanya. Tetapi Xiaobun tak menghirauka. Ia tahu bahwa manusia aneh itu tentulah seorang tokoh yang sakti. Cepat ia taburkan pasar Tui Hang Kiong. Kaki, perut dan tenggorokan orang itu sekaligus diserangnya. Tering, tering-tering terdengar orang aneh itu mengekeh dan menangkis jatuh Tui Hang Kiong. Menyusul ia gerakan. Tangan kirinya. Dari kelima jarinya terdengar angin mendesis-desis menyambar ke arah Xiaobun. Xiaobun terkejut dan tergopoh-gopoh loncat menghindar. Hanya sedikit memakai tenaga kaki, orang aneh itu sudah melesat ke tengah-tengah Xiaobun dan Tian Leng. Karena tak dapat berkutik, Tian Leng hanya mengawasi kejadian itu dengan meti melotot. Xiaobun mencabut pedang. Tiga buah jurus ia lancarkan ke arah manusia aneh itu. Suaranya menderu-deru, sinarnya berkelebatan laksana kilat menyambar. Jurus itu dinamakan Toh Beng Sem Kiam atau pedang pencabut nyawa. Sejak kecil Xiaobun sudah meyakinkannya, sehingga sudah mendarah daging. Orang aneh itu tetap tak memakai senjata. Dengan kesepuluh jarinya yang runcing seperti cakar besi, ia menyambar pedang Xiaobun. Siluman, kau hendak cari mampus teriak Xiaobun. Ia percepat gerak permainannya. Segulung sinar perak berhamburan menyilaukan mata. Orang aneh itu tetap tak berkisar. Matanya berapi-api membentak, serahkan hok motong cu. Tering, tering tau-tau pedang Xiaobun sudah berpindah ke tangan si orang aneh. Kepandaian orang aneh itu benar-benar mengagumkan. Bukan hanya Xiaobun, Tian Leng pun yang masih terikat kaki dan tangannya juga tercengang-cengang. Budak perempuan, ayo keluarkan kepandaianmu lagi. Seru orang aneh itu seraya tertawa mengikik. Xiaobun kaget dan marah sekali. Dengan berteriak kalap seperti orang gila, ia menaburkan Tui Hang Kiong lagi. Eh, mainan anak kecil itu hendak kau pertunjukkan di hadapanku. Orang aneh itu tertawa gelak-gelak seraya menyapu dengan tangannya. Tering, tering, tering. Tui Hang Kiong jatuh berhamburan. Siluman kah engkas yaobun terlongong-longong kaget. Aku adalah naganya manusia, mengapa kau katakan siluman orang aneh berbaju merah itu tertawa? Siapakah kau siaobun membentak? Aku adalah hokmotongcu pernahkah kau mendengarnya? Apa itu? Siapa kenal dengan bangsa manusia tak ternama teriak siaobun? Hokmotongcu atau kepala dari gua hokmotong, tertawa dingin. Benar, aku memang bukan manusia ternama. Tetapi banyak sudah tokoh-tokoh terkenali yang menyembah kakiku ia menyapu pandangannya kepada si Nona. Lalu berkata pula, jadi kau tak memandang macu kepadaku? Siaobun membelalakan matanya. Tian Leng masih terikat, sedang busong sudah tertutup jalan darahnya. Menghadapi manusia setengah siluman yang berkepandaian sakti itu, ia benar-benar bingung. Oh, jadi kau menganggap dirimu sebagai tokoh nomor satu di dunia serunya sesaat kemudian. Hokmotongcu tertegun sejenak, ujarnya, sekalipun bukan begitu, tetapi hampirlah. Lalu apa maksud kedatanganmu kemari? Orang aneh itu kembali tertegun. Tiba-tiba ia membentak keras, budak perempuan, kau terlalu lancang. Siaobun tak menghiraukan dan melanjutkan kata-katanya, kalau kau menganggap dirimu tokoh nomor satu di dunia, beranikah kau bertanding dengan jagoku? Cukup tiga jurus saja. Asal kau mampu menerima pukulannya, aku sedia menyerah padamu. Siapa dengus hokmotongcu? Dia Siaobun menunjuk pada Tian Leng. Wajah si orang aneh yang hitam seperti pantat kuali tampak berubah. Pada lain saat ia tertawa nyaring, dia seorang pemuda yang lemah, bagaimana aku sudi bertanding dengannya? Jangan pakai alasan ini itu. Pokoknya, kau berani atau tidak teriak Siaobun? Metuhok motongcu berkeliharan, serunya mengejek, jika dia sakti, mengapa diringkus orang sampai tak berkutik? Siaobun hendak membuat panas hati orang aneh itu sehingga memberi kesempatan padanya untuk membuka ikatan Tian Leng. Tetapi ternyata walaupun tampaknya ketolol-tololan, orang aneh itu cerdik juga. Dia tak kena diakali. Tian Leng tak kurang gelisahnya. Tetapi karena masih terikat, ia tak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu busong pun sudah berusaha keras untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Tetapi sampai detik itu ia belum berhasil membuka jalan darah yang tertutup. Heh, heh, budak perempuan, kau tunduk padaku atau tidak? Tiba-tiba manusia aneh itu tertawa mengekeh. Huh, siapa sudi mendengar rocehanmu dengu Siaobun? Ia terus hendak mengulur waktu sambil mencari akal. Orang aneh itu menatap Siaobun tajam-tajam. Tiba-tiba ia tertawa mengikik. Budak perempuan, aku hendak bertanya padamu. Asal kau mau menjawab sejujurnya, tentu takkan ku bikin susah. Tetapi kalau berani membohong, awas, kalian tentu akanku siksa satu demi satu. Bertanyalah seru Siaobun. Hok Motong Cu melirik Tian Leng, serunya, apakah dia benar Bu Beng Jin yang telah mendapat ilmu pelajaran dari Edbi Siang Jin itu? Hektometer, kini kau mulai membuka kartu, kata Siaobun. Kalau benar bagaimana dan kalau bukan bagaimana pula? Hok Motong Cu membentak, aku hanya minta kau menjawab sejujurnya. Jika kau banyak mulut, jangan sesalkan aku berlaku ganas. Tentu ku beri engka sedikit hajaran lekas bilang, apakah dia benar Bu Beng Jin? Benar Siaobun terkejut. Hok Motong Cu tertawa puas. Benda apapun di dunia ini, tak ada yang ku inginkan, kecuali satu ialah kitab pusaka peninggalan Edbi Siang Jin ia berhenti sejenak lalu menyambung pula. Apakah kitab itu berada padanya? Mengapa kau tak tanya sendiri padanya balas Siaobun? Hok Motong Cu tersenyum, ku kira wanita muda bicara terus terang. Tanda petik. Mungkin kabutah Siaobun tertawa mengikik. Jangankan aku memang tak tahu, sekalipun tahu, jangan kau harap dapat mencari keterangan dariku. Hok Motong Cu marah, rupanya tulangmu keras sekali, budak. Jika tak ku beri hajaran tentu tak mau berkata terus. Terang tiba-tiba ia mencengkeram bahu Siaobun. Karena pedang dan senjata rahasianya tak berhasil, Siaobun sudah putus asa. Dengan berteriak seperti orang gila ia menerjang manusia aneh itu. Tetapi ia terkejut sekali karena tahu-tahu tenaganya hilang. Yang dirasakan hanya angin dingin yang menghambur dari kelima jari Hok Motong Cu, tahu-tahu tenaganya terbawa hanyut. Dan yang lebih mengejutkan, jari-jari berhawah dingin dari Hok Motong Cu itu langsung menusuknya. Siaobun sudah kehilangan daya perlawanannya lagi. Ia mengerahkan tenaganya untuk bergulingan di tanah. Keadaannya benar-benar pontang-panting. Sebenarnya Lok Motong Cu tak bermaksud sungguh-sungguh untuk melukainya. Tetapi ia sengaja mengembor keras dan melesat mendekati. Tangannya diangkat hendak dihantamkan. Berhenti teriak Tian Leng. Hok Motong Cu tertawa sinis. Ia menghentikan tinjunya, heh, heh, kau hendak mengaku. Tian Leng berteriak, kau seorang Tong Cu, mengapa kau hendak menganiaya seorang anak perempuan? Apakah kau tak malu kepada dirimu? Selamanya aku hanya mementingkan tujuan Hok Motong Cu tertawa. Manusia rendah dan perat Tian Leng. Menggunakan kesempatan mereka sedang berbicara, diam-diam Xiaobun beringsut ke dekat Tian Leng. Secepat kilat segera ia hendak membuka tali pengikat pemuda itu. Tetapi hal itu tak dapat lepas dari Metsu Hok Motong Cu. Dengan tertawa mengekeh, ia membalikan tangannya. Serangkum asap putih menyembur ke arah Xiaobun. Tuk jalan darah Chiang Tai Hiat Xiaobun tertutup. Robohlah nona itu. Iblis tua, jangan melukainya teriak Tian Leng. Heh, heh, merat sekali hubungan kalian ini. Mereka berdua telah mengikatmu dan menyiksamu, tetapi kau masih begitu sayang kepada mereka. Hektometer, jarang sekali ada orang semacam kau Hok Motong Cu tertawa mengejek. Sejenak memandang kepada ketiga anak muda yang terbaring di tanah, Momo itu kembali berseru, karena kau begitu sayang kepada mereka, baiklah hendak ku siksa mereka supaya kau dapat menikmati. Ia menutup kata-katanya dengan mencengkeram bau Xiaobun. Karena jalan darahnya tertutup, Xiaobun tak dapat berbuat apa-apa. Ia meramkan Matsu menerima nasib. Jangan menyiksanya, baik, akan ku beritahukan padamu teriak Tian Leng. Kau bawa Hok Motong Cu menghentikan tangannya. Tidak, tetapi aku dapat mengantarkan engkau sahut Tian Leng. Hok Motong Cu sangsi, tetapi ingat, jangan kau berani menipuku atau kalian bertiga tentu akanku siksa sampai mati. Bagaimana supaya kau bisa percaya bersumpahlah? Tanpa ragu-ragu Tian Leng segera mengangkat sumpah berat. Di mana tempatnya Hok Motong Cu tertawa puas. Sudah tentu berada di Gunung Tai Hang San. Hok Motong Cu merenung sejenak, ujarnya. Kalau siang malam menempuh perjalanan, lima hari baru sampai. Hektometer, tak apalah, karenakah sudah bersumpah, akibatnya kau tentu dapat membayangkan sendiri. Tanda petik. Tian Leng tertawa, sekali meluluskan sudah tentu takkan bohong. Lekas lepaskan aku dan marilah kita berangkat. Iblis Hok Motong Cu tertawa mengekeh. Budak, enak sekali kau bicara. Sekali ku lepas, habislah segala jerih payahku. Ia mengeluarkan sehelai karung dari kain hitam. Serunya, biarlah dalam beberapa hari aku memeras tenaga dan kau pun perlu menderita sedikit. Habis berkata, ia terus menjinjing Tian Leng dan dimasukkan ke dalam karung, lalu dipanggulnya. Dalam keadaan begitu, tiada seorang pun yang mengira iblis itu tengah membawa karung berisi manusia. Xiaobun dan Busong meskipun tak dapat berkutik, tetapi pikiran mereka masih tetap sadar. Mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada diri Tian Leng. Diam-diam timbulah rasa sesal mereka. Tiba-tiba Hok Motong Cu menghentikan langkah dan berputar. Ia mengambil dua butir pil merah, serunya, jika gagal mendapatkan kitab pusakarit di siang jin, aku akan kembali menyebelih kalian. Tetapi pulang pergi ke sana, paling tidak tentu memakan waktu sepuluhan hari. Agar kalian jangan sampai mati kelaparan, ku beri masing-masing sebutir pil tahan lapar. Ia menyusupkan pil itu ke mulut Xiaobun dan Busong. Kuil yang kalian pilih ini memang tepat sekali. Takkan ada orang yang datang kemari, takkan ada orang yang mengetahui kalian. Momok dari Hok Motong itu pun segera lenyap. Tak berapa lama hari pun terang. Sinar matahari mulai merembis di celah-celah retakan dinding kuil, seolah berusaha menerobos masuk untuk membantu mengeringkan air matu yang membasai pipi kedua darah itu. Xiaobun dan Busong membasuh muka mereka dengan kucuran air matu yang deras. Sampai lama mereka bungkam di benam penyesalan. Tachi, kita salah perhitungan kata Busong. Xiaobun mendengus, bukan rencana kita yang salah, tetapi karena diganggu oleh kejadian yang tak terduga-duga Busong menghela nafas, bagaimanapun juga, kita mencelakai orang akhirnya mencelakai diri kita sendiri. Kau menyesal. Busong tertegun, serunya, aku tak menyesal. Yang penting sekarang kita harus mencari akal bagaimana supaya jangan tersiksa begini. Jangan takut kata Xiaobun, dia hanya menutup jalan darah kita. Beberapa saat lagi kita tentu dapat terlepas. Busong tersenyum tawar. Ah, percuma. Ilmu tutup iblis itu berbeda dengan yang lain. Kalau tak percaya kau boleh coba. Xiaobun diam-diam mengerahkan tenaganya. Tetapi sampai sepeminuman teh lamanya belum juga ia berhasil membuka jalan darahnya. Bagaimana Busong tertawa rawan, rupanya kita harus menunggu ajal dengan perlahan. Xiaobun pun tertawa sedih. Ah, belum tentu. Kita toh masih mempunyai waktu lima hari. Perempuan Hinaki Senwan itu tentu datang kemari. Itu lebih celaka lagi, ia tentu akan membunuh kita seru Busong. Xiaobun menghela nafas. Apa boleh buat kalau memang harus begitu? Manusia berdaya, Tian yang berkuasa. Tachibun. Aku tetap menganggap rencana kita ini gagal. Xiaobun tak menyaut. Dan memang ia tak mempunyai bahan yang dapat dikatakan lagi. Adalah karena munculnya iblis hokmotong itu maka rencananya gagal total, bahkan dirinya sendiri pun celaka. Kembali mereka berdiam diri. Daerah Gunung Cheng Leong Niam memang daerah terpencil, jarang didatangi manusia. Meskipun siang hari, tak tampak manusia atau binatang yang berkeliaran. Dan hari pun berganti malam, berarti mereka telah tersiksa sehari. Hari kedua pun tak ada perubahan. Demikian pun ketiga dan keempat, hingga hari yang kelima pun tiba. Menjelang maghrib, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh derap kaki orang berlari-lari mendatangi. Dia datang. Bisik Xiaobun. Tetapi agaknya bukan hanya seorang, apakah tidak baru busong berkata sampai di situ, sesosok bayangan. Warna ungu dan hijau menerobos ke dalam kuil. Ah, pendatang itu bukan lain Ki Guatuan dan Ki Sengwantachi beradik. Wajah mereka kumal penuh dibu dan tampaknya letih sekali. Jelas bahwa mereka telah melakukan perjalanan jauh. Tanpa berhenti. Begitu masuk ke dalam kuil, mereka terlongong-longong. Guatuan cepat menarik adiknya diajak keluar ke pintu lagi. Serunya, adik, apa yang ku katakan ternyata benar. Pok Siangkong mempunyai kepandayan yang sakti, mungkin dalam masa ini ia terhitung jago yang nomor satu. Tetapi mengapa bisa keracunan? Dan taruh kata keracunan, mengapa tidak diangkut pulang oleh anak buah kepang? Melainkan hanya mengirim surat memanggil kau kemari. Dan lagi, bukankah dia bersama Gihu menuju gunung Tiamjongsan? Sekarang mengapa Gihu tak tampak? Ki Seng Wan menghela nafas, kita harus percaya apa yang nyata. Memang aku tak pernah berpikir begitu jauh ia melirik ke arah Bu Song dan Siobun lalu tertawa dingin. Bangunlah. Karena kalian sudah berhasil. Menipu kami berdua kemari, ayo bangun dan bereskan perhitungan. Mengapa kalian pura-pura menggeletak di situ? Tetapi Siobun dan Bu Song tak menyahut dan tak bergerak. Suatu hal yang menimbulkan keheranan kedua taci beradiki itu. Apa kalian bisu tegur Ki Seng Wan? Siobun dan Bu Song tetap membisu. Walaupun marah tetapi diam-diam hati Ki Seng Wan lega juga. Ia tahu bahwa dirinya telah dijebak kedua darah itu. Tetapi karena Tian Leng tak berada di situ, berarti tentu selamat. Bahwa pemuda itu terkena racun, tentu isapan jempol saja. Takkan ku benci kalian asal kalian mau mengatakan dia sekarang katanya kepada Siobun dan Bu Song. Tetapi Guatuan cepat menarik adiknya, tak perlu tanya mereka, masakah kita tak mampu mencari sendiri? Tetapi dunia begini luasnya, kemana kita harus mencari Seng Wan meragu? Guatuan tertawa dingin, dia tuh hadir dalam rapateng Hiong Tai Hwe di gunung Tiam Jong San. Kita kesana tentu dapat menemuinya. Paling tidak kita dapat bertanya pada orang. Benar, benar. Ayo, kita kesana seru Seng Wan seraya terus hendak melangkah pergi. Tunggu tiba-tiba Siobun berseru, tak nanti kalian bisa mencari di sana. Seng Wan menghentikan langkah, eh, mengapa? Apa dia sudah pergi di tatapnya kedua darah itu tajam-tajam? Hai, mengapa kalian terus-menerus berbaring di lantai saja? Bu Song mendengus, jika kami dapat bangun tentu tak mau membuang waktu bicara dengan engkau. Eh, coba kau tolong bukakan jalan darah Chiang Tai Hiat ini. Kini baru kedua taji beradik itu tahu akan keadaan kedua darah itu. Ki Seng Wan serentak hendak memberi bantuan. Tunggu dulu, tiba-tiba Guatuan mencegah, mereka membencimu setengah mati. Mereka telah menipu supaya kau datang kemari. Jika kau tolong mereka, bukankah seperti melepas naga ke dalam lautan? Apakah kita berdua dapat hidup? Setelah merenung beberapa saat, berkatalah Ki Seng Wan, kita harus dapat memaafkan orang, jangan orang yang memaafkan kita. Bermusuhan atau bersahabat tergantung dari anggapan mereka sendiri. Tanpa menghiraukan peringatan tajinya, Seng Wan segera menghampiri kedua darah itu. Guatuan menghelana pasraya menggelengkan kepala. Ia tahu tak adiknya yang sukar dicegah. Dua buah tamparan berhasil membuka jalan darah Bu Song dan Seng Bun. Apakah adik berdua tahu di mana dia sekarang? Jika ingin menemuinya, harap ikut kami sahut Bu Song dingin. Terus ia hendak bangkit. Ah walaupun jalan darahnya sudah terbuka, tetapi tubuhnya masih tak dapat berkutik, seolah-olah seperti terikat. Oleh tali. Juga Seng Bun serupa keadaannya.